Intro Halo apa kabar semua Jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso Di Ruang Integrasi Dan kali ini kita akan membahas Sesuatu tentang Traveling Intro 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 Baiklah teman-teman ketika kita bilang tentang Traveling Bagi sebagian orang Traveling itu merupakan sebuah aktivitas yang oke Dia sangat menyenangkan Traveling itu benar-benar membahagiakan Tapi dalam perjalanan kita Baik itu perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri Tentu ada banyak banget yang harus disiapin teman-teman Bicara tentang perjalanan luar negeri Ada banyak hal yang harus kita siapin dalam sebuah perjalanan luar negeri tersebut Karena jangan sampai perjalanan kita ini justru yang awalnya menyenangkan Akan berakhir tragis Nah kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh tentang perjalanan luar negeri Dan secara lebih spesifik disini kita akan membahas tentang sesuatu yang namanya Most Significant Carrier Apa itu sebenarnya Most Significant Carrier? Ikuti terus perjalanan dalam edisi kali ini di ruang integrasi Ada banyak hal dan skill yang harus dipersiapkan dalam sebuah perjalanan internasional atau perjalanan luar negeri Kita harus mempersiapkan mulai dari jadwal penerbangan yang relevan Musim apa kita akan berangkat Berapa lama durasi waktu kita ada disana Dan kita juga harus siap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Saat kita melakukan transit dalam sebuah penerbangan Tidak hanya itu kita juga terikat dengan sejumlah aturan Seperti aturan dari maskapai penerbangan Dan aturan dari PA Cukai Aturan keimigrasian Dokumen-dokumen tersebut akan membutuhkan waktu tersendiri Untuk kita persiapkan Semua itu agar perjalanan luar negeri kita aman dan lancar Sehingga kita bisa menikmati agenda-agenda yang kita miliki di negara tujuan Tanpa ada sebuah kekhawatiran tersendiri Dan tentunya teman-teman harus siapin ini Nah, bicara soal perjalanan sendiri Terutama perjalanan luar negeri Terkadang kita harus melintasi berbagai macam negara Kemudian berbagai macam benua Kita harus menggunakan lebih dari satu maskapai penerbangan Nah, tentu ini harus ada sebuah mekanisme Yang akan dipakai untuk menentukan Tentang peraturan bagasi Peraturan keselamatan Dan dari peraturan-peraturan mana Milik maskapai-maskapai tersebut Yang akan digunakan Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai The most significant career Teman-teman bicara tentang Most significant career Dalam sebuah perjalanan luar negeri Tentu ini menjadi satu poin yang sangat penting banget Karena dengan kita tahu Most significant career ini Sebagai traveler Kita jadi bisa untuk Mengira-ngira ketika Akan melakukan perjalanan Kita akan bisa memperkirakan Berapa banyak Barang bawaan yang akan kita bawa Kemudian Apa saja yang harus kita persiapkan Dan yang paling penting adalah Penerbangan kita ini akan transit di mana Ini akan menjadi sebuah Masukan tersendiri Buat para traveler seperti kita Dalam melakukan persiapan Persiapan Melaksanakan traveling Mencapai lokasi Di mana kita akan Tuju di sebuah negara tertentu Maka terkadang Dia membutuhkan Banyak sekali penerbangan Seperti yang saat ini Tampak di layar Ini ada penerbangan Qatar Catai Iberia Atau mungkin penerbangan menuju Delhi ini Di mana disitu juga terdapat KT Pacific, American Airlines Japan Airlines, Mongolia Penerbangan-penerbangan Yang pada satu jadwal Tapi dilakukan oleh banyak Maskapai inilah Yang kemudian disebut Sebagai Code share Flight Atau penerbangan bersama Jadi Untuk satu tujuan Dilayani oleh Maskapai-maskapai Berbeda dari berbagai tempat Nah konsep lain untuk Code share ini Bisa kita lihat dalam Proses penelusuran Yang saya lakukan di website Delta Airlines Di mana disini saya Mencoba untuk Menginputkan Cara untuk terbang Dari Jakarta Menuju ke Los Angeles Dan sejumlah kota Nah disini kita bisa Lihat lebih jelas Bagaimana penerbangan tersebut Dimulai dari Jakarta Dan akan berakhir di Los Angeles Dan ini Kalau kita lihat Pada Airline yang digunakan Walaupun disitu tertulis Delta Airlines Maksud saya Tapi Ada tulisan lagi Operated by Korean Airlines Artinya apa Tiket kita Kita beli di Delta Namun Untuk penerbangan Sepenuhnya akan dilakukan Oleh Korean Air Demikian juga Pada proses pencarian berikutnya Dimana saya Melakukan pencarian Ke yang lebih jauh Yaitu ke Atlanta Dimana hasilnya juga Menunjukkan Hal yang sama Ada penerbangan Penerbangan Yang itu dilakukan oleh Korean Air Kenapa Karena Korean Air lah Yang memiliki tujuan ke Jakarta Dan Delta Tidak memilikinya Akhirnya penumpang Delta Menggunakan Masawat dari Korean Air Nah tentu ada banyak hal Yang harus dipersiapkan Salah satunya adalah Tentang bagasi Mengacu pada aturan Dari IATA Kalau kita lihat Ada dua jenis bagasi Menurut aturan IATA Yakni Carry On Atau Cabin Baggage Dan juga Check In Baggage Carry On Atau Cabin Baggage Inilah yang kemudian Kita bawa ke kabin Sedangkan Check In Itulah yang kita masukkan ke bagasi Sedangkan untuk jumlahnya sendiri Ada yang menggunakan Konsep berat Dan ada yang menggunakan Konsep satuan Nah Ketika kita terbang Lintas benua Lintas sunawaktu Maka berlaku Yang namanya Most Significant Carrier Ada tiga Yang pertama adalah Dimana Ini disebut sebagai Conference Area 1 Ini meliputi Amerika dan Karibia Kemudian Area 2 Yakni Timur Tengah Afrika Kemudian area 3 Adalah Asia Pasifik Dan ini juga Ada Aturan-aturan Yang digunakan Yakni Pesawat pertama Yang digunakan Untuk melintasi Lintas Area Maka itulah Aturan dari Maskapai itulah Yang berlaku Nah Ini juga Ada lagi Aturan berikutnya Yang Untuk menjelaskan Aturan yang pertama Tadi Yakni First sector That across Subarea To another For travel Between Two or more Tarif area Jadi Walaupun itu Dalam satu Area yang sama Tapi maskapai pertama Yang akan Dipakai Sebagai patokan Sedangkan Ketika Kita Menggunakan Lintas area Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Maka Maskapai pertama Yang digunakan Pada saat kita Melintasi Area ini Yang akan Digunakan Sebagai patokan Kalau kita lihat Ini saya mengambil Map dari Websitenya KT Pacific Misal kita terbang Dari Indonesia Ke Beijing Itu masih dalam Satu area Yakni Tarif area Tiga Maka Jika kita Menggunakan Penerbangan Jakarta Hongkong Hongkong Beijing Dengan dua pesawat Berbeda Maka Pesawat yang kita Gunakan dari Jakarta Itulah yang akan Menjadi patokan Sedangkan Demikian pula Sebaliknya Ketika pulang Dari Beijing Maka pesawat yang Dari Beijing Yang akan Dijadikan patokan Namun Pada saat kita Akan beralih Dengan Penerbangan Menuju ke Amerika Contohnya Yakni Dari Jakarta Atau mungkin Dari Surabaya Surabaya Hongkong Hongkong ke Vancouver Vancouver Ke Los Angeles Misalkan Dari Los Angeles Misalkan kita akan Lanjut ke Washington DC Atau mungkin Ke kota-kota Yang lain juga Maka Penerbangan Yang akan Diberlakukan Untuk Tarisnya Termasuk Aturan Bagasinya Itu adalah Bukan Penerbangan Kita dari Jakarta Atau Surabaya Menuju Hongkong Tapi Dari Hongkong Menuju ke Amerika Gitu Jadi Konsep ini Harus Benar-benar Dipahami Sama Persis Ketika Misal Kita Mau Ke Eropa Kita Disitu Transit Di Dubai Atau mungkin Di Doha Maka Yang akan Diberlakukan Adalah Bukan Dari Jakarta Atau Denpasar Ke Dubai Atau Doha Melainkan Yang akan Diberlakukan Untuk Aturan Tarifnya Adalah Langsung Dari Kawasan Doha Atau Dubai Tadi Menuju Ke Kota Di Eropa Dimana Kita Akan Tuju Gitu Sehingga Perbedaan Tarif Ini Juga Harus Benar-benar Kita Perhatikan Karena Jangan Sampai Kita Salah Meng Kalkulasi Jumlah Barang Kemudian Belanjanya Kemudian Ditambahin Jangan Sampai Ya Bicara Tentang The Most Significant Carrier Jelas Ini Adalah Poin Yang Memang Harus Dipahami Oleh Setiap International Traveller Tidak Hanya Itu Kita Juga Harus Memahami The Most Significant Carrier Dalam Konteks Negara Bicara Tentang Negara Memang Ada Beberapa Negara Yang Dia Memiliki Peraturan Sendiri Sendiri Salah Satunya Adalah Ketika Kita Melakukan Sebuah Penerbangan Ke Amerika Serikat Penerbangan Ke Amerika Serikat Ini Sedikit Berbeda Kalau Kita Bandingkan Dengan Penerbangan Penerbangan Ke Belahan Benua Yang Lain Karena Pemberlakuan Bagasi Untuk Maskapai Maskapai Amerika Maupun Maskapai Maskapai Asia Atau Luar Amerika Tapi Terbang Ke Amerika Ini Cukup Memberikan Efek Yang Signifikan Dan Ini Cukup Berbeda Jika Kita Bandingkan Dengan Ketika Kita Terbang Menuju Ke Region Lain Baik Itu Region Di Kawasan Eropa Maupun Region Yang Ada Di Kawasan Asia Afrika Asia Afrika Asia Maksudnya Nah Gitu Jadi Amerika Ini Sedikit Berbeda Sehingga Ketika Kita Bicara Tentang Penerbangan Internasional Kita Ngomongin Soal Amerika Kita Ngomongin Soal Kanada Maka Pendekatannya Pun Juga Harus Berbeda Kita Harus Meluangkan Waktu Yang Relatif Lebih Lama Untuk Membaca Sejumlah Referensi Sehingga Kita Tidak Ketinggalan Terkait Untuk Updating Penerbangan Seperti Apa Banyak Yang Bilang Aturan Penerbangan Dari Dan Menuju Ke Amerika Adalah Salah Satu Aturan Penerbangan Yang Relatif Menguras Energi Pada Saat Kita Dari Tahap Preparation Hingga Pada Saat Kita Tiba Kembali Atau Tiba Di Kota Yang Ada Di Amerika Kota Tujuan Kita Di Amerika Mulai Dari Land Untuk Kita Pemeriksaan Imigrasi Kemudian Custom Itu Sangat Panjang Termasuk Aturan Untuk Menuju Ke Sana Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Sekarang Ini Tapi Meskipun Demikian Kita Bisa Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Dalam Penerbangan Menuju Ke Amerika Asal Kita Memahami Situasinya Nah Ini Adalah Aturan Yang Berlaku Dari IATA Khusus Untuk Kawasan Amerika Dan Kanada Ada Tiga Ini Saya Ambil Dari Website KTPASIFIC Kita Akan Mulai Bahas Satu Per Satu If Your Journey From Or To Further Checkpoint At US Or Canada You May Use The Rules Of The First Marketing Carrier On The Journey Provided The First Marketing Carrier Oke Jadi Disini Adalah Penerbangan Kita Itu Bener-bener Harus Penerbangan Yang Terjadwal Dan Ada Di List Baik Pemerintah Kanada Maupun Pemerintah US Dan Penerbangan Pertamalah Yang Akan Digunakan Terus Pada Saat Misalkan Kita Menggunakan Beberapa Flight Sekaligus Tapi Tapi Maskapai Yang Kita Pilih Tersebut Tidak Terdaftar Untuk Kepenerbangan Internasional Maka Maskapai Internasional Itulah Yang Akan Menjadi Patokan Utamanya Artinya Adalah Ketika Kita Gabungkan Ini Dengan Aturan IATA Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Maka Ketika Kita Menggunakan Salah Satu Maskapai Untuk Lintas Zona Menuju Ke Amerika Misalkan Maka Saat Itulah Kita Yang Yang Digunakan Aturan Aturan Dari Maskapai Tersebut Melakukan Sebuah Perjalanan Lintas Negara Ataupun Lintas Benua Sometimes Itu Merupakan Impian Bagi Banyak Orang Perjalanan Tersebut Bisa Menjadi Sebuah Hal Yang Menyenangkan Tapi Juga Bisa Berubah Menjadi Petakah Dalam Waktu Singkat Setiap Perjalanan Lintas Benua Dan Lintas Negara Harus Dipersiapkan Sedemikian Rupa Sehingga Perjalanan Kita Tidak Akan Menimbulkan Masalah Tidak Bagi Diri Kita Tapi Juga Bagi Kelangsungan Seluruh Agenda Kita Yang Ada Di Luar Negeri Semoga Informasi Yang Saya Berikan Dalam Video Kali Ini Bisa Memberikan Masukan Untuk Teman Teman Semua Yang Mungkin Sekarang Seperti Saya Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan Perjalanan Luar Negeri Sembari Kita Terus Berdoa Agar Pandemi COVID-19 Ini Bisa Segera Berakhir Sehingga Kita Bisa Kembali Menjelajah Dunia Saya Dimas Pakuso Jumpa Lagi Di Ruang Integrasi Edisi Selanjutnya